Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di channel ini Oke ini video lanjutan dari video kemarin dan setelah satu hari airnya sudah jernih nih teman-teman ya tuh ini adalah setup hardscape saya ya ala-ala dan airnya udah jernih dan ini saya pakai tutupnya pakai stereofoam teman-teman nih Hai selalu saya pakai ini untuk tutup akuariumnya Hai dari awal saya punya akuarium sampai sekarang stereofoam terus nih jadi ya apik jadi gunanya juga nih stereofoam juga gunanya buat dengan cahaya mantel ke atas nah kalau tutup tuh cerah bisa kan nah tanpa stereofoam kasih stereofoam nah cahaya secara jadi ya stereofoam putih ini buat pantulan juga biar cahayanya enggak langsung masuk ke air tapi pantulan dulu ke atas kita cek tuh nah udah jernih kan bening sebening kristal dan saya pakai filter ini khusus buat aquascape atau hardscape dan banyak juga yang memakai filter kayak gini tapi masih berkabut kok bisa lah kalian gak di set up nih dalamnya kalian mau tahu set up dalam filter saya ini standar semua pasti sudah pernah mengalami ya kalau udah punya aquascape ya kita bongkar dan saya kasih tipnya untuk merangkai media filternya yuk cekidot yuk temen nih sudah saya bongkar dan kalau kalian beli ini filter gantungnya yang baru dari toko kalian cuma dapatnya gini nih spon yang hitam ini untuk taruh sini ini udah saya potong-potong misalnya kalau kalian beli baru cuma dapat ini dan ini enggak bisa menjernihkan ya ini buat menyaring kotoran dan saya di sini biar airnya jernih seperti akurum saya saya pakai media-media yang standar aja nih kayak pertama aku bawa sendiri nih ya ini setup asal ya temen-temen ya ini boleh ditiru boleh enggak ini setup asal pertama aku bawahnya kasih karbon aktif ya karbon aktif atau sering banyak yang bilang di komen Mas bisa enggak pakai batok arang batok arang juga bisa enggak apa tapi udah diremuk-remuk gini ya dan sudah bersih ini pakai karbon aktif kalau saya terus ditambah ini karang jahe karena karang jahe juga membantu menjernihkan dan buat rumah bakteri baiknya nih karang jahe dikit-dikit aja sesuaikan ya dengan kondisi filternya jangan banyak-banyak terus saya kasih ini bioring nah dua jahe terus masuk lagi sepon Hai terus terakhir nih sepon yang putih saya disini temen nah sepon putih ini nih jadi penampakannya gini bahwa sendiri karbon aktif Hai terus karang jahe bioring sepon hitam sepon putih tapi terserah buat temen-temen ya mau urutannya gimana yang penting medianya lu terendam air dah dan itu media yang bikin air jernih terus Hai dan di saya semua terbukti ya jernih dan ini bukan tutorial sedikit tip aja mau tambahin gini juga nggak papa ya nanti untuk bagusnya disesuaikan nanti takutnya dalam luper dan ada kendala nanti bisa kalian setting-setting saat kalian sudah menjalankan sistem ini dan langsung aja kita pasang nanti dan airnya kembali jernih terus yang awalnya berkabut langsung jernih sebening kristal Oke ini sudah saya pasang dan inget temen buat kalian yang lagi pertama kali beli filter gantung ingat ya sebelum kalian colokin ke listrik kalian harus isi air dulu nah buat mancing tunggu kalau gak bisa air dia enggak mau keluar airnya nanti Hai nah jadi saya Hai setelah kalian saya langsung aja kalian colok aja ke listrik Hai tunggu Hai nah keluarkan airnya dari sini masuk sini keluar ingat ya Hai ingat ya tadi diisi air dulu kalau kalian beli terus kok nggak bisa hidup mas airnya lah harus dipancing seiki harus filter ya dan hasilnya jernih Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa kalian subscribe jika kalian tarik dengan channel ini sampai ketemu lagi di video berikutnya dan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh